selamat menikmati 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 kita pindahkan ke sini dulu kita asisi untuk klub kiri dan klub kanan nah terus kita bersingkat seperti segini oke dan ini sudah ke parent ya nah jika sudah jangan lupa masing-masing tanya ya 500 500 mirrornya jangan lupa nah untuk sini untuk ini kalian ke non pencet T untuk position pencet ini jam dan jangan lupa untuk disini dipencet juga nah ini kita kalian terserah mau kegiatan tokoh kalau aku ke ini nah disini kiri pakanan ini kalau dari ini nya slide lah nah lagi gak bisa mikir sama ini X ini Y, X ini untuk ke kiri dan ke kanan yaitu untuk latas ke bawah yaitu untuk masuk untuk mundur ya nah ini biasanya kurva nya minus 1500 atau 1500 atau 1500 gak apa-apa juga F9 dan untuk kurva nya sama kayak tadi nah ini kurva nya kalian pakai kurva bentuknya gini 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 aja ini sebenarnya kurva tipografi sih kalau transisi pakai kamera kurva nya kayak begitu maksudnya oke gini yang bikin sama kayak di bawah juga nah tapi kayaknya di kebalikannya oke berarti 10640 berarti kita kasih 1500 F9 kurva nya nah seperti ini kurva nya kalau yang ini nah kita coba lihat hasilnya nah hasilnya bakal seperti ini untuk hasil transisi slide ke kiri dan ke kanan nah kita coba lihat hasilnya nah hasilnya bakal kayak gini untuk hasil transisi slide ke kiri dan ke kanan hasilnya seperti ini nah kelihatan muluskan yang penting itu kalau kayak gini smooth atau enggak nyikuti penempatan keyframenya dan kurva nya kalau penempatannya bagus kurva nya bagus ya hasilnya ya bagus gitu nah kayak gini halus nih kayak apa nggak ada jeda nya sih udah nah kayak begini dan kita next ke transisi terakhir yaitu rotate oke ini kita duplicate dulu kita silang posisi position 640 kita clicking ke awal segelnya 100 kita new object karena nanti object gak gue hapus oke sudah ctrl shift untuk shortcut ctrl x oke jika sudah kalian parent juga untuk rotate kalian pencet R untuk rotation ini kayak sama kayak tadi gini nah ini aku biasanya itu sekitar bisa 90 bisa 120 kalau biasanya 120 derajat ya sama kayak tadi di f9 ini kurvanya seperti kurva yang tahan sisi zoom ini kayak begini nah seperti ini yang atas juga arah kesebalikannya ini kan positif 120 berarti kebalikannya minus 120 nah begini oke kelewatan oke minus 120 derajat m9 full graph editor dan ini sama seperti kurva zoom yang pertama yang tadi itu nah kayak begini nah kita coba lihat hasilnya cuy nah hasilnya bakal seperti ini nih kalau misal kelihatan jeda kalian bisa dipanjangin dikit nah hasil yang transisi rotate bakalan seperti ini nah oh iya ini kalian bisa kombinasikan dengan transisi zoom juga kalian mencet F ke skill seperti ini kalian lihat U taruh disini juga kita coba kombinasikan dengan skill biar hasilnya lebih mantap kita kasih 800 R9 dan kurva nya sama seperti kurva yang sebelumnya yang yang zoom seperti ini dan atasnya jangan lupa juga S skill pencet jump seperti ini nah ini kita 10% sama kayak tadi F 9 buka graph editor tarik ke atas tarik ke depan yang terlalu ke depan teman nah dan udah semua kita coba lihat hasilnya yang terpenting adalah hasilnya nah hasilnya bakalan kayak begini cuy kombinasi antara rotate dan zoom dan mainin rotation dan scale perkataan lebih bagus setelah ini bisa dikombinasikan dengan transisi transisi lain seperti rotation dengan side atau side dengan zoom dan lain-lain lah dan sekian saja tutorial transisi dasar kali ini untuk pemula ini jangan lupa tinggalkan like subscribe dan jangan lupa aduk dan terus berikutnya jangan lupa sampai jumpa di video selanjutnya see you next time goodbye bye 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 bye